Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Najwa Selly Hari ini aku akan membuat Pelopok tau ya teman-teman Dan aku menyiapkan bahannya Yang pertama ada Satu setengah lobak putih yang udah aku kupas Lalu ada garam Lada hitam Lalu ada setengah kilo tepung beras ya teman-teman Dan selanjutnya Aku akan memarut lobak putihnya ya teman-teman Dan seperti ini ya teman-teman Dan lakukan hingga habis ya teman-teman Setelah selesai diparut Kemudian aku taruh Parutan lobak putihnya ke wajan ya teman-teman Kemudian aku kasih air Hingga lobak putihnya terendam Lalu nalakan apinya ya teman-teman Kemudian tutup Tunggu hingga mendidih ya teman-teman Nah setelah mendidih Kemudian aduk-aduk lagi ya teman-teman Setelah itu aku tambahkan garam Secukupnya Atau satu sendok Teg garam ya teman-teman Atau satu setengah Garam ya teman-teman Jika tidak suka asin Boleh ditaruh sedikit Jika suka asin Boleh ditambahkan lagi ya teman-teman Secukupnya saja Kemudian aku kasih lada hitamnya ya teman-teman Kemudian aku aduk-aduk lagi Setelah itu aku tutup lagi Sambil menunggu lobak putihnya matang Kemudian aku siapkan Disini ada tepung beras ya teman-teman Aku taruh di wadah ya teman-teman Aku taruh semuanya setengah kilo Lalu aku tambahkan air Sedikit demi sedikit ya teman-teman Takutnya nanti terlalu encer banget ya teman-teman Setelah adonan jadi Dan lobak putihnya udah matang Kemudian aku tuangkan di atasnya ya teman-teman Seperti ini Usahakan apinya kecilin ya teman-teman Atau matikan ya teman-teman Kemudian diaduk-aduk Hingga semuanya tercampur rata ya teman-teman Dan ini hasilnya sudah tercampur ya teman-teman Kemudian aku taruh di wadah atau piring besar ya teman-teman Nah jangan lupa diolesi dengan minyak ya teman-teman Wadahnya teman-teman Kemudian aku taruh di dalam wadah ya teman-teman Disini karena aku tadi lupa matikan apinya Jadi teksturnya kurang bagus ya teman-teman Jika kau pengen bagus matikan Setelah itu aku kukus ya teman-teman Hingga matikan ya teman-teman Kukus 15 menit atau 20 menit ya teman-teman Setelah dingin kita masukkan ke dalam kulkas Dan ini hasilnya sudah aku taruh di dalam kulkas ya teman-teman Kemudian aku keluarkan dari tempat cetakan yang itin tadi ya teman-teman Dan aku akan menggorengnya Kita potong-potong seperti ini ya teman-teman Setelah itu aku siapkan wajan yang sudah aku kasih minyak Jangan minyak banyak ya teman-teman Minyaknya sedikit saja Kemudian aku taruh Aku goreng ya teman-teman Dan tunggu warnanya kecoklatan seperti ini ya teman-teman Ini rasanya seperti ketan kalau di Indonesia ya teman-teman Kita balik ya teman-teman Dan jika semua sudah matang Kemudian angkat ya teman-teman Lopokau lobak putih siap untuk disajikan Jangan lupa dukung channel ini dengan cara Like, comment, subscribe, and share ya teman-teman Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Agar selalu menerima notifikasi terbaru dari channel ini Terima kasih Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati